Isu miring sempat mewarnai proses perceraian Natasha Rizky dan suaminya Desta Mahendra. Seperti diketahui, sempat beredar kabar bahwa ada orang ketiga dalam rumah tangga pasangan artis tersebut. Bahkan muncul tudingan bahwa Desta berpain pelagang dengan aktris G.G. Elisa. Setelah menjalani sidang perdana perceraiannya, Natasha Rizky akhirnya akan bicara terkait isu perselingkuhan itu. Dengan suara bergetar, wanita yang akrab di sapa itu membongkar kelakuan sang suami. Saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin 29 Mei 2023, Aca menegaskan bahwa Desta adalah sosok yang baik. Natasha Rizky dengan tegas membantah dan menyebut kabar yang ramai beredar itu adalah fitnah. Ibu tiga anak itu pun menuturkan bahwa Desta baik dengan keluarga. Diungkap Aca, presenter kenamaan Indonesia itu juga sangat menyayangi dirinya dan ketiga anak mereka. Meski wajahnya tertutup masker, Aca tampak menahan tangis saat menceritakan kebaikan sang suami. Bahkan Aca pun menegaskan bahwa dirinya adalah saksi hidup kebaikan Desta. Ia lantas meminta agar orang-orang tak lagi memfitnah Desta dan menudingnya berselingkuh. Gege itu gimana kaca-kaca, gak bisa dijelaskan gak sih tak? Karena kaca-kaca sekolah, nah ya. Desta, Masya Allah. Masya Allah, desa orangnya baik. Masya Allah beliau itu baik banget. Sama keluarganya, jadi orang jaman. Fitnah beliau yang aneh-aneh. Saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun. Beliau baik banget sama saya, sangat menyayangi saya dan teman-teman saya. Ya, beliau Masya Allah, jadi berita yang disipat sama itu tidak benar. Adanya, itu aja sih, kita semua jangan menyebarkan fitnah yang sama sekali tidak benar. Jadi, itu aja sih, menghantarannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.